selamat menikmati selamat menikmati oke, jadi bukan mengatakan bahwa Anda tidak harus sekolah jangan sampai ke sana larinya tapi saya ingin mengatakan bahwa walaupun sekolah itu penting banyak hal yang salah di dalam sekolah terutama di Indonesia mengapa? begini saja Anda pasti tahu bahwa banyak sekali anak-anak yang jelek nilai sekolahnya atau tidak baik di sekolah tapi besarnya bisa sukses sedangkan anak-anak yang sukses di sekolah saya tidak mengatakan mereka tidak bisa sukses tapi banyak sekali yang akhirnya kerja menjadi pegawai biasa kenapa hal itu bisa terjadi? karena masa depan tidak ditentukan oleh sekolah kalau Anda lihat bahwa apa sih yang ingin dibentuk oleh sekolah? menurut saya hanya satu sekolah ingin membentuk anak-anaknya untuk menjadi guru jadi guru matematika ingin membuat anak-anaknya menjadi guru matematika guru sejarah ingin membuat anak-anak yang belajar menjadi guru sejarah begitu juga dengan guru-guru lainnya anehnya kalau kita ambil seorang guru ambil saja guru matematika lalu kita berikan dia tes tentang geografi saya berani yakin bahwa guru matematika tersebut tidak bisa menguasai geografi atau guru kimia kita tes seni rupa saya yakin guru kimia tersebut tidak bisa melakukan tes seni rupa atau nilainya jelek atau guru seni rupa kita tes olahraga pasti dia juga tidak bisa olahraga dengan nilai baik lalu mengapa kalau guru-guru tersebut tidak bisa melakukan hal yang lain dengan baik tapi murid-muridnya dipaksakan untuk mendapatkan semua nilainya baik aneh kan? kalau gurunya saja hanya menguasai satu mata pelajaran mengapa semua murid harus menguasai semua mata pelajaran? ya mungkin untuk dasar katanya tapi toh ternyata ketika sudah dewasa sang guru pun sadar bahwa dia tidak menggunakan atau tidak memerlukan semua ilmu pelajaran yang diberikan pada saat dia kecil ya tidak karena pada dasarnya tidak ada manusia yang bisa sempurna di dalam segala hal begitu juga dengan murid-murid murid-murid tidak akan bisa menguasai semua hal secara baik dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diberikan dan tidak akan digunakan ketika anda dewasa contohnya begini saja mempelajari peta buta saya sampai sekarang tidak tahu mengapa saya harus mempelajari peta buta ketika saya kecil saya tidak menjadi ahli geografi saya tidak menjadi tour guide saya tidak menjadi itu lalu buat apa saya dulu belajar itu? kalau saya ingin menjadi seorang tour guide atau saya ingin menjadi seorang ahli geografi mungkin saya harus mempelajari hal tersebut atau menghafalkan nama-nama gubernur menghafalkan nama-nama wali kota sedangkan wali kota atau gubernur berganti setiap beberapa tahun sekali jadi sangat amat tidak masuk akal menurut saya saya tidak tahu pelajaran sekarang masih atau tidak menghafalkan nama-nama tersebut dulu pada saat saya masih sekolah di SMP atau SMA saya lupa guru akuntan saya mengatakan pada saya karena nilai akuntan saya jelek kalau nilai akuntan kamu jelek kamu tidak akan bisa menjadi orang sukses oh ya ternyata saya bisa sukses dan saya bisa membayar seorang akuntan untuk bekerja pada saya itu adalah fakta sekarang begini saja lah apa sih yang harus dirubah? sekolahnya? mungkin sistemnya mengapa tidak sejak kecil ketika anak masuk dari sekolah SD kita lihat dulu berapa lama apa yang dia suka lalu kita bagi kelasnya kalau anak ini memang suka matematika berikan dia pelajaran matematika lebih banyak kalau anak ini suka sejarah berikan dia pelajaran sejarah lebih banyak jadi seperti orang kuliah tapi sejak kecil jadi sejak kecil anak ini sudah dijuruskan ke pelajaran yang dia suka bukan dijejalkan dengan semua pelajaran yang dia suka atau tidak suka harus bisa harus hafal ada anak-anak dengan ranking 1 yang bisa menghafalkan semuanya tapi begitu dia menjadi dewasa pikirannya telah terkotaki kreatifitasnya telah buntu otak kanannya tidak akan jalan kenapa? karena yang dipakai hanya otak kiri menghafal, 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 menghafal jadi akhirnya bukan pintar bukan cerdik tapi jago menghafal terima kasih đã lihat Terima kasih. 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 Terima kasih.